seperti ini kalau saya terangkan yang umum yang umum maknanya khusus khusus itu maknanya umum pertama dimulai dari yasin saya berkali-kali ngomong yasin itu mufasir itu ada yang cari aman cari aman itu sebabnya tidak resiko jadi biasanya allahu a'lamu bimuradihi bitalik, segampangnya mengenai allahu alam karena awa itu suar katus yasin, hamim, kof itu termasuk asrarul quran sesuatu yang dianggap rahasiaan rahasiaan Allah atau rahasiaan Quran tapi itu mufasir yang cari awal, cari aman tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya, yaitu istiqmal berkali-kali kita kalau baca tiba sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah jadi antara disiplin ikhtiat saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama penggunaan apa? ulama ulama menggunakan yasin untuk rasulullah sehingga settingnya berarti begini yasin eyya muhammad seorang lagi yasin eyya muhammad demi kur'an yang bijak innaka eyya muhammad laminal mersalin jadi secara istiqmal itu sudah sambung muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi rusul normal normal sama dengan toha ma'anzalna alikal kur'ana litasko toha eyya muhammad saya tidak nurukan kur'an ke kamu litasko supaya kamu celah celah jadi dari istiqmalnya kalimat juga settingnya juga syakul kalam menunjukkan bahwa toha dan yasin maknanya adalah ya muhammad muhammad kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanat juga ulama ingin kur'an tetap ada mutasabihat yang hanya tahu yang tahu hanya Allah kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa makanya makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal istiqmal juga jangan merubah ikhtiyat sehingga kita tetap raja salatu salam ala toha rasulillah salatu salam ala yasin habibillah terus masjab ketiga begini cara berpikir jadi muqtato'atul huruf potongan-potongan huruf itu andekan anda orang Arab dan hidup saat itu seorang lagi ya muqtato'atul huruf potongan-potongan huruf itu andekan anda orang Arab dan hidup saat itu maka tahu maknanya tahu maknanya itu ngerti sing dikaretno senajanto laroh detele misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini kemudian mubalek tadi atau pak guru menerangkan ABCD A sampai Z kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail apa detail jadi misalnya kamu saat tadi dilapuri seorang suami istri yang konflik dengan istrinya dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z maknanya apa cerita buruknya istrinya detail meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya ya seperti itu kira-kira yasin hamim ain sinko jadi kira-kira inilah Quran itu dugaan dugaan ulama kepentingannya ulama hanya satu jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan sehingga ulama di kepentingan tentu kepentingan yang baik supaya ada analogi analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin kayak kita ngomong tadi saya punya teman cerita istrinya A sampai Z itu maknanya apa cerita sementara A sampai Z tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya jelas ya jelas dengan Torah kalau malas berpikir terus yasin Allah alam murah anakku raranya tidak yasin saja terus raranya 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 yasin kalau yasin banyak Allah yang tahu memang berpikir yasin 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 wakil yamanan sakum kamana situm liqo ayam ikum adai artinya orang orang anakku super wapak wakalam wakalam anakku dua yasin model itu untuk justifikasi nasibnya orang tidak ada yang tahu sepotongan raranya bakat saya ulang lagi jadi penting ya di yasin toha tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah yaitu yasin dan toha tentu saya milih kancik nabi karena terus ini bersalin dan dalam toha ma an sal keempat tadi saya sudah mengatakan tiga keempat 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 kemungkinannya begini bahasa harap itu kan ada abajadun hawazun hatoyakun ini siapal ini siapal ayo abajadun hawazun hatoyakun amanun sa'afasun korosun tarfahwudha ini siapal makanya A berapa wirohin J ini dikudukan abajadun terus ditulis ini gak ikal ini anak rambut kerite langsung lurus kenal 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 terus apa 1 2 terus no gak terus nak to berarti abajadun hawazun abajadun hawazun hato to berarti 9 ya hato ya 10 kun 20 terus singgal hato ya kun abajadun hawazun hawazun apat abajadun hawazun limo ini oh berarti mau pira tok songo yo tok songo hawazun limo terus gitu kok mamang mustofa masih menang bapitung itu kan dia ini menang karena konta wakal langsung gelom berarti tok songo hawazun hawazun limo berarti Wiro 14 sehingga 14 itu dianggap ibaratun anil badri karena bulan purnama bulan purnama itu kan 14 15 16 jadi awalul badri yang kecelo ayamul bid Wiro, kalau memangnya yang kecelo ayamul bid 13 ya tapi yang kerupan itu 14 14 limolah 16 nah karena nabi itu adalah badrun ibarat rembulan terus dianggap itu 14 14 itu berarti awalul badri mereka tamamul badri itu 14 kalian pindah limolah iya terus orang ulama sehingga cara ini mengkaitkan tohah maknanya kaji nabi mereka antabadrun antasamsul tidak sama yang takut aku sekarang milih limolah itu sirinya gini jadi tanggalan itu yang 14 sampai limolah sampai mukhtalaf kalau aku nasipi 14 sampai ada yang darah ini limolah yang limolah sampai nasipi sampai darah ini 16 atau 14 kalau bulan itu mesti mukhtalaf tapi yang jelas kalau awal awal apa mudawar awal apa sempurna itu mulai minta sekawan olas mulanya sekawan olas limolas 16 mulai jumbo jumbo itu kayak 14 mirip limolas limolas mirip 16 paham ya terus ada yang jarang ngitung itu begitu makanya ketika nabi baca hamim ayin sin kof itu orang yahudi kaget amakaka ya muhammad askolumin kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini terus ditunggu yahudi hak berapa memberapa hatihi umruh umat tiga ini hitungan nanti umur umat kamu sekian umruh dunya kata sekian jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan awal ilus tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem nah yang pakem mesti bener alam laku itu makomnya milih yang paling mesti bener jadi makomnya mendur paling bener paling goblok itu paling bener mereka nyatanya orang yasin ya saya wawahu alam gaya kamu orang roh yasin liani yasin ya orang roh jadi saya tidak tahu yang artinya yasin wawah alam sangking sayangnya goblok diterus sayang pengeran jadi serah perlu pinter kalau tidak pinter malah menurut akal saya itu mari sombong ada di goblok yang 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 itu yang itu rindu paham ini yang pinter aku mau luhur atau goblok sopan sombong dosa sopan itu apa berarti goblok apa aku bilang sampe orangnya yakin aku yakin ngarepe pengeran maka aku pengagum pengeran pengeran itu berbarang goblok yang tidak gunanya malah jadi orang pinter tapi sering istighfar tenang aku sering istighfar karena kadang-kadang malah termasuk orang yang jarang terima fasilitas maka aku izin ketemu pengeran misalnya Rogen Mondok misalnya sepunyata terjadi Rogen Mondok 16 tahun Apal Quran luarnya terus juara nasional juara takhid nasional Ruhin keriting gendut umur umur 16 imut imut enggak ujung-ujungnya apa untuk hadiah umrah terus uang sekat juta oke itu baik ya dari rizki siar itu baik tapi tetap statusnya mendapat ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah apal Quran tak paling gampang untuk umrah untuk duit apa yang kamu lakukan untuk Quran ternyata dia ngapalkan untuk lomba semuanya untuk lomba dan untuk mendapat ketika kanca musim goblok Quran rapal kitab halim itu berhubung larat berhubung orang juara nasional yang langgar panceng tapi akhirnya mulang Quran cili-cili ada pengajian Quran karena dia tidak juara nasional berhubung 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 memberi apa semuanya pintar mendapat atau menerima yang paling tidak berhubung dari orang alim banyak teman kita yang tidak alim pada halaman akhirnya seperti medjid seperti madrasah kita selalu alim pintar pidato diundang untuk duit semedjid artinya aku mulai jangan-jangan goblok jarak karena ingin memberi tidak ingin menerima maksudnya aku tetap hormat hormat banget hormat banget maka hidup ini makanya siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat mendapat tapi joko tersegedeng pengajian ya klir uri pmeje itu tidak ada pengajian tapi dia ini aku duiki terus saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta harus langsung di zakati perusangan teknis tahu karena potensinya uang ini satu kalau ilmunya dia manfaat mungkin ini seimbang ilmunya manfaat untuk orang juta tapi kalau ilmunya tidak manfaat dia harus di zakati ya di zakati apa saja lagi medjid juga orang juta duit cemen dikakno medjid yang lebih apa gak urip atau dikakno pondok ya penting di zakati gue pribadi ya saya kadari anak bujunya saya kadari sehingga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai sekat persen ada yang sampai dua per tiga apa persen makanya seban aroi ketika ditanya zakat menurut kamu berapa seban aroi ya zakat yang kuas atau yang am yang kuas yang kuas bisa 100% bisa sekat persen bisa walang pulau persen karena tadi dia takut hisap kalau aku kenal sampai ini kalau aku ngaji jalan di hisap karena kalau kenal tidak di luar ngaji paling misalnya aku di daerah santri tidak di luar ngaji paling kalau mijeti kalau gootasi ya sudah seperti itu reputasinya semuanya khazun nafsi tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar jalan mulai mulai belajar semuanya tentang koran semuanya tentang ilmunya Allah hingga sebaiknya kita kenal hanya gini gini saja rauh sakrab teman teman mari ruwet duduk lama dulu sampai seperti masjur itu sampai tak figura saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya maksudnya ilmunya beliau tentang fakir tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya jadi intinya Imam Syafi ingin orang itu belajar halal haram belajar cara nyakit gimana kemudian tidak perlu kenal saya karena dia yang diinginkan adalah semabare ilmunya Allah orang terus dimana umat rombongan wali selisih piro tapi misalnya orang 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 ya sudah seperti itu makanya kalau ini cerita ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah problem nya pertanyaan tidak koran turun untuk memberi penjel lalu bagaimana kalau koran sendiri tidak jelas yaitu awak ilus suar karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan kira-kira maknanya seperti ini saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya cerita A sampai Z A sampai Z itu tidak ada maknanya tapi kamu tahu kan maknanya tidak ada maknanya tapi kamu tahu maknanya maknanya apa detil paham ya orang Arab itu tahu andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu koran itu begini hamim dia tahu hak itu merujuk apa mem merujuk apa jelas ya tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya sehingga kita tetap ngentikan dan itu makom tertinggi itu makom semua dan saya pilih makom yang dikdkan mulai yang ngerang makom ada yang makom dua sama milih makom dua tapi tidak manfaat kalau milih makom dua tapi manfaat kalau tawakal makom paling dua tapi akhirnya menganggur kelunak kelunak yang tawakal mergawih dua karyawan manfaat di orang kaki milih di jadi sekarang saya jelas jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu kalau bilang tidak memahamkan padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan sementara kalau faham betul nyatanya Quran ada ayat mutasya di hati setengah tengah ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya apa ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya yang tidak ngerti detailnya kita ngomong wawahu alam tapi kok ngerti polanya biaya-biaya Quran turun itu untuk memberi penjelasan kan tidak terbayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya tidak tidak ini setengah tengah biaya-biaya Quran sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya yasin ganjing nabi misalnya wal Quranil hakim kan sambung sambung kan coba yasin gendikan maknanya Muhammad wahai Muhammad demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin sambung toha misalnya sambung makanya mulai dulu ulama berani sholatullah sholatullah ala toha rasulillah sholatullah 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 ala yasin habibillah sekarang kamu pakai maknanya yang makom sambian tadi makom wawahu alam berarti sholatullah ala toha ala wawahu alam sholatullah 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 ala wawahu alam lho kok sama kan kok kita pinter makanya kita warai jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu jadi itu tengah-tengah kenapa tengah-tengah jadi detailnya wawahu alam tapi tetap kita tahu pola caranya ngerti gimana senawi banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu kenapa kita ngertikan tohaya muhammad anggap tadi berapa sembilan ya ya lima itu sudah awal lelatal pedri karena bulan mulai seriku tanggal minton empat belas kenapa enggak tanggal lima nabi dewe yang ngalami dari empat belas lima belas sehingga ada awal nubuah ada tamamun nubuah sehingga kita ngambil dari empat empat belas ya itu kan sambung terus gampang ya tapi terus mak ngono terus yasin hitungi kabel nganggu abajat tunjuk liru ya seperti itu pun kita butuh sanat ya seolah lagi seperti itu pun kita butuh sanat dan sanat saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan yasin itu muhammad kayak tadi salat salat salamuah ala toha rasulillah salat salamuah ala yasin habibillah coba kalau sambian apa gak bermakna ini kanji nabi jadi salat salamuah ala toha ala wawahu aklam barang wawalam buat sifati rasulillah kan aneh jadi utusannya allah itu wawah 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 aklam kasus gak oh kasus oh kriminal besar penjara jelas ya jelas ya jelas sepintar selera ngaji sepintar selera sama yang sepintar nah inti dari cerita yasin itu begini Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu kanji nabi muhammad sallallahu alai wawah bahwa diantara metode dakwah itu kirim utusan ya saya ulang lagi dulu rasul itu di ibu kota rasul semua itu yang rasul betul rasul itu ada dua ada rasul yang diutus Allah langsung yang jenisnya rasulullah ada rasul delegasi kayak sini mursalun yang disurat yasin itu rasulullah isa jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari nabi isa yang isa ini namanya rasulullah yang utusannya isa jenisnya al-mursalun tapi rasulullah isa jadi utusannya nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu sekarang itu banyak kiai sentral yang gak punya apa ustad ya atau kiai binaan di kampung-kampung makanya sekarang banyak kecolongan banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di menara gading tau-tau di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran singa aneh-aneh karena ini gak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah harusnya gak seperti itu jadi ada rasul sentral ada yang didelegasikan ke kampung-kampung terting tertinggal anggapnya niru nabi sinton isa kayak rasulullah juga gitu beliau di medinah tapi sayidina ali muat disuruh ke yaman kita tahu kan muat abu musa al asyari sayidina ali disuruh kemana yaman dan semuanya dapat tugas basiru basiru walatunaf firu apa basiru apa yassiru walatu asiru basiru walatunaf firu jadi gak ke dakwah gampang juga di angel saya ke dakwah kan juga di angel apa orang-orang ilmu ada podium merganis telung juta sistemnya telung juta orang-orang ilmu tidak jelas manfaatnya tidak apa biaya aku mulai jalan orang-orang saya buat acara beng ini apa ilmu gampang tapi orang-orang ilmu cik repot tapi orang-orang biasa tidak 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 tersinggung tapi orang-orang 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 tapi tidak hati siar dia mau tapi hati ngaji ini hati ngaji seperti ini seperti ini karena ajaran yassiru walatu asiru gampang gampang orang-orang gampang hitop gampang masyarakat di gampang yang penting orang-orang yang penting yang penting nabih nabih ngaji kadang sohabat itu turun padahal nabih 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 turun aku nabih salawatan dinyak kubu sebelah mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian di hadis malah repot tapi ada orang-orang nabih 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 sohabat itu keliru nabih nabih tapi aku pujian ada hadisnya enggak padahal ada hadisnya ada yang itu yang pede jaman akhir yang jelas sohabat itu keturun orang-orang ingin keturun mulanya nak ditakok dongane ngaji bismikah Allahumma ahyah bismikah waham itu dongane ngaji orang-orang protes dongane tiang turun pak ya nak ngaji turun tapi ini kisah nyata orang-orang ahlim mubelek ngomong-ngong protes pak yahi saya ini orang ahlim banyak apal hadis gimana tidur pengajian itu sunat wah kaget ini orang-orang ahlim tenan orang-orang yang protes yang protes yang protes yang tawar ini pinter protes kenapa sunat kata pak kiai pengajian itu pertamanan surga dimana-mana pertamanan bikin orang ngantul wah kiai nak merofas pengajian datanglah ke pertamanan surga dimana-mana orang di pertamanan itu ngantuk ngantuk makanya anggap saja yang tidur ya di pertamanan surga tapi rantuk ilmu jadi menurut itu jadi rantuk yang rantuk yang itu santai ilmu cukup untuk nganalisis itu jadi ilmu saya cukup untuk nganalisis itu jadi rasul itu semuanya di pusat kota makanya ada semua rasul itu di pusat kota tapi diso-diso ini dikirimkan santri-santrinya sehingga kita kenal misalnya sunan bunang punya utusan sanwijogo balijogo dakwah daerah seragen boyolali sampai menawa tapi menawa juga terus mbak sunan bunang punya murid mbak soleh yang sampai sarang itu mulai dulu gitu sehingga saya termasuk orang yang bapak saya itu bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makom nyabahnya sunan ampel mbak ibrahim itu di Mojokerto karena logikanya tadi ketika dari Thailand atau cempo cempo itu ke Thailand apa yang apa kamboja kamboja tapi sejati rapati kamboja di Mojokerto di Mojokerto di Mojokerto di Mojokerto di Mojokerto di Mojokerto kalau tidak kamboja ya Thailand atau kubu sebelah di Mojokerto teman redaksi ini daerah sebelah maksudnya daerah sebelah Mojokerto orang yang sufi Mojokerto terjastifikasi penting tidak faham ini wawaku alam kacau gaya ini sopan tapi itu pelimparan tanggung nah dugaannya para sejarawan saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam orang yang nulis buku profesi biasanya rapati paham orang yang nulis itu profesi bentuk royalti orang yang kaya itu alim paham sejarah tapi mau nulis di rakyat kelas nulis itu untuk gue lihat duit orang yang orang nulis ya rapaham kayak gue penting seneng kaya itu makamnya ya duit penting seneng kaya nah keyakinannya banyak kaya itu sunan ampel itu lahirnya di cempa jadi dibawa ke tuban itu sudah ada sama beberapa ibu putri cempa karena tuban itu pelabuhan kan dulu kan gak ada akses kecuali apa pelabuhan maka turun di tuban ya di desanya bapak saya makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren secara silsilah nah maksudnya intisab ya entah intisab gen maupun intisab belajar intisab kan ada dua ada gen ada apa belajar intisab nasab maupun intisab sabab ini penting saya utara hingga orang yang tidak nasab pun untuk barokai kanjirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tadi karena kulu nasabin wasababin mungkotiun yaumal kiyama illa nasabi wasababin jadi orang yang gagal nasab ini itu bisa intisab nabi lewat nasab sebab yaitu warosatul ilm apa warosatul ilm jadi saya sekali ralim istakobal minamikum takobal ya habib yuk 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 nah karena bapaknya Ibrahim Asmuro kondi itu wali-wali itu kan ya orang alim makanya dia kemo Jokerto karena tradisinya wali itu ngikuti nabi syaratnya nabi dakwah itu di pusat kota zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojo karena disitu ada majapahin jadi secara logika masuk akal kalau baju madil gubrow itu makamnya di Mojo Kerto karena untuk mencari pusat kota paham ya jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal paham singgah dituban karena pelabuhan milih Mojo Kerto karena pusat kota karena semua nabi itu litung ziro umal kuro waman haulah nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan nah utusan minimal dua karena biar ada temannya ada koncong rumpi koncong rembukan nah diwakan repot nah dua ini kemudian ditambahkan satu terus sunah keempat biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat kemudian Allah selalu bikin satu dua orang yang mau iman dari kampung situ dalam konteks ini Habib Anad disebut wajah min aqsal madinati rojuluyas jadi polanya Allah ini akan terulang terus kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak tapi selalu ada satu dua yang menerima kamu nah ini yang awal satu dua menerima kamu insya Allah awal dari kebaikan segalanya asal kamu sabar dan itu harus dilatih dimulainya dari mana ya dakwah ilam wah walillah tapi kalau motifnya sudah uang akhirnya kita repot daerah ini prospek karena ngerti H.E.K.I. daerah ini raprospek orang-orang H.E. akhirnya orang-orang prospek itu sudah memiliki sujian di ritual yang kejauhan yang coro di sirik di jauhi para K.I.I. bareng diserang kubu sebelah ini bengok bengok di kampung situ rian abangan saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafitnya terbanyak hafitnya itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafit terbanyak termasuk terbanyak itu disitu itu dulu bapak kesitu terkepower nah terkepower saya semunggah saya masih ingat kecilnya dijak kesana terus sekarang yang dulu dibina bapak itu sudah diputu sekarang saya teruskan saya masih dakwah disana kadang ya dojuan ke saya terus keren mulanya kulangan desa ini ya rapor tak ceritakan saya masih punya desa binaan di Kalimantan di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral misalnya saya di Jogja ini namanya sentral kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa bina dan itu cukup delegasi karena kalau kainya induk ikut nguyur kainya kosong kadang itu bayu antok rabinaan ya rapor tapi kadang itu binaan yang dikhasil tapi bayu yang dikhasil yang dikhasil macam-macam itu tidak usah protes kalau yang protes ustad juga manusia tapi yang mengenai ustad juga manusia intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi makanya Rasulullah ketika Nabi jelaskan pada akhirnya dimana Medina kan anggap saja Medina itu ya Umil Kuro tentu Umil Kuro pertama itu Mekah terus kampung kedua Nabi Medina saya beri contoh Atab bin Usad diutus di ada yang baca Asid diutus di Mekah Ali Abu Musa al-Asari kemudian siapa tadi Muad itu diutus kemana Yaman terus beberapa sohabat diutus ke Etopia ke Khabasha itu malah banyak sekali termasuk si Dina Usman banyak paling banyak yang delegasi kemana Habasha tapi ada yang ceritanya itu pasnya enggak Etopia sekarang sudah jadi negara sendiri Eritrea tapi yang masih wilayah Etopia sekarang ada kampung yang jen dulu sohabat disitu namanya tapi ya daerahnya mana Etopia terus ada beberapa sohabat yang zaman itu sudah ke Sam Syria ke pokoknya Sam bisa Syria Libanon Sudan Palestina jadi dulu Nabi itu enggak enggak berhenti ngirimkan delegasi dan dan delegasi ini Nabi kalau ditanya lalu ketika saya enggak dekat jenengan kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa kata Nabi ya bikitabilah kamu panduannya ya kita buah kalau enggak fabi sunnati rasulillah kalau enggak al-kikil asbah bil asbah wa nadir bin nadir ya mirip-miripkan yang mirip ya mirip yang mirip ya mirip sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya al-asbah wa nadir jadi cari kemiripannya apa misalnya begini rumah nontonan hukum itu kan mesti ada master ya kalau kamu menjadi pakar fakir itu hukum itu mesti ada master master ini kemudian menelurkan furuk nah furuk ini kalau dalam fakir disebut hukum ini dicabangkan ngikuti induan ini misalnya begini misalnya hukum begini tak warai kok ketara kaya pinter kaya pinter anawang iku njimak bojone ning wulan romadhan rino hukumnya jimak bojone romadhan hukumnya batal batal pinter pinter separuh kemudian jimak bojone wulan romadhan itu hukumannya berat yaitu kafaronya selain kodok harus merdekakan buddha atau puasa dua bulan berturut-turut kalau tidak memberi makan orang 60 orang miskin satu miskin itu orang satu mud sepoknya berat lah hukumannya disebut tidak kubur lalu menurut imam shafi'i menurut imam shafi'i pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jimak sehingga kalau kamu batal lewat makan ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jimak jimak ya tidak makan kalau cangkau melek wisuwe bahan jimak ramakan makan kalau cangkau melek bergok jimak dianggap terlalu seru meskipun halal dianggap seru kurang aja reposo-poso batal demi jimak buju ya tentu itu contoh buju 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 seru kepikiran itu saya bayangkan masalah saya mempercayai saya buju saya bayangkan saya bayangkan sampai awak ini bayangkan itu orang Arab orang Arab mangane daging itu mangane menduan menduan tempe apa apa yang tahu apa baca tahu susur terus jaga tirong saya bayangkan dikiasi saya bayangkan menduan buju saya bayangkan kecelakaan saya bayangkan orang Arab mangane daging buju saya bayangkan saya bayangkan saya bayangkan saya bayangkan saya bayangkan saya bayangkan dapat banyak saya bayangkan malam saya bayangkan daging jadi dari Jogja mempercayai saya bayangkan makan saya bayangkan air air pada air 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 Aneh Bagaimana jenisnya jahat Ini apa maknanya jahat Jenisnya jahat Rasanya enak Maksudnya jahat ketan Aku rambut terus Zaman hok ini sebahaya Tidak diterang Kita tidak latihan alim Kita ilmu baraka Untuk baraka ulama-ulama Singurka bundut maupun Sehingga cara imam syafi Anjimak itu tidak makan Makan itu tidak Oke kita setuju Karena anjimak itu dianggap terlalu serem Kenapa Ya serem Misalnya begini Terus makan segone kan normal Terus pamit Kenilai kamar ya Kurang aja Tapi cara pikiran imam malik Ini madhab maliki Kenapa hukumannya seberat itu Kenapa hukumannya seberat itu Karena Melecehkan Ramadan Tidak menghormati Harkat Ramadan Dengan Tanpa uzur yang Sehingga Kalau kamu makan mie Atau makan sate Atau makan jadah Tanpa uzur Sari Tanpa sakit Maka hukumannya Sama Karena dianggap Melecehkan Ramadan Tanpa uzur Sari Imam malik cara berpikir Memangnya jimak bucu statusnya Haram kan Tidak zina Jimak bucu status halal apa haram Halal Bedanya apa dengan makan Ke jimak Memangkan bedanya apa Dalam hukum halalnya Sama kan Kenapa hukumannya berat Padahal jimak itu halal Karena Karena Merusak kehormatan Ramadan Tanpa uzur Sara Sehingga dihukum Seberat itu Kalau gitu Tidak harus jimak makan Ya sama Rokokan Ya sama Apa saja sama Paham ya Ya sudah seperti itu Namanya Maka menjadi lazim Dalam hukum Ketika sesuatu Disebut Itu mewakili yang lain Yang semakna Jadi buat Kias Masa ini Malah ngerga Sunnah Nabi Keliru Sunnahnya mana Sunnah Zaman Nabi Sugeng Justru Nabi Menyuruh kita Pakai kias Karena sunnah itu Tidak cukup Kenapa tidak cukup Karena Nabi Yang pernah dilakukan Nabi Tentu jumlahnya Terbatas Mau tidak mau Dalam hukum terkini Kita pakai kias Masa ini Sudik-sudik Orang oleh kias Kudu sunnah Maka untuk melawan Seperti itu Kudu cangkamelek Gremelagel Tapi cangkamelek Gremelagel Ulama Kok cangkamelek Mulain tak wakil lo Kue Semuanya pantas Cangkamelek Kalau di murid Cangkamelek Maksudnya Ditakai Gimana hukumnya Salaman setelah sholat Oh tidak ada tuntunannya Bidkah Dari yang cita Kubu sebelah Dari yang Santri Ya Tidak kurang hadir Kue Ini Dari yang santri Ya tidak usah Dihukumi Bidkah Biasa saja Mana ada Dipekir hukum Biasa saja Ya pokoknya Biasa saja Alasannya apa Kamu setelah sholat Ke kamar mandi Boleh enggak Boleh Kamu setelah sholat Kencing Boleh enggak Boleh Ke kamar mandi Kencing Boleh Lalu Lalu nyalakan hp Boleh Nah kenapa Kalau salaman Tidak boleh Bedanya apa Dengan nyalakan hp Podo Cangemelek Maksudnya Akhirnya Satu-satu Satu-satu Ya Satu-satu Lalu Sebagai Kecelok Alam Dua-duanya Taka Caranya Seperti Podo Nganggure Lalu Sakit Ini Argumentasi Hukum Tidak ketemu Pengirahan Dibat Ben Pengirahan Yang mutus Karena Ini Podo Lucu Podo Lucu Lalu Dibat Lalu Lalu Nak Bersolat Bersolat Yang mutus Tiba Yang mutus Yang Yang Salaman Gmong Salaman Nura Bersolat Bersolat Gmong 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 Biasa Sementeng Bersolat Bersolat Gmong Gmong Jadi Dulu Nabi Malah Bersolat Mesti Ngomong Gmong Gmong Mereka Kesunatannya Memisah Sholat Fertuh Dan Sholat Sunat Maka Lakukan Sesuatu Diantaranya Merubah Tempat Duduk Atau Ngentikan Jadi Dulu Tidak Terikat Kalau Kamu Bersolat Boleh Nggak Kamu Setelah Sholat Nyalakan Nabi Boleh Nggak Setelah Sholat Sms Orang Ya Boleh Kok Nggak Dihukumi Bidah Kenapa Salaman Kok Yang Tersangka Nah Itu Kias Tapi Berhubung Sama-sama Nggak Ada Dalilnya Milih Yang Salaman Tepat Pinggirnya Kira Cocok Tapi Jujur Yang Nggak Cocok Salaman Malah Tidak Terusah Malah Menah Hukum Tapi Susahnya Apa Kita Nggak Ngomong Seperti Itu Salaman Alam Demokrasi Saya Salaman Bidah Biasa Bidah Bidah Bersolah Itu Perintah Pengeran Ileng Pengeran Ya Sudah Ada Ileng Pengeran Lewat Salaman Ketemu Mu'min Ada Caranya Ileng Pengeran Nundu Wiluk Terus Ngajah Tasbeh Ada Nganggut Tasbeh Bidah Nganggut Dricine Ya Mungkin Sementing Nggak Misau Iwan Susah Apa Warah Sidi Ilmiah Sidi Nah Sekarang Kita Bidah Maka Terus Diputuskan Kalau Nggak Ada Sunnah Rasul Maka Al-Hikin Nazir Bin Nazir Hukum Semir Mirip Sekarang Begini Misalnya Contohnya Berkali-kali Cerita Ini Anakdot Tapi Nyata Ada Seorang Alumni Penggani Nabok Ibu Juni Nabok Itu kan Dengan Tangan Nabok Dalam Bahasa Jawa Dengan Tangan Kan Barang Dia Dilapuri Kan Yang Jangan Nabok Ibu Jum Yang Ngorong Bujuni Lapor Aku Aku Nabi 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 Yang Ngorong Nabi 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 Dari Nabi 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 Aku Nabi Aku Nabi Hanya Karena Terjebak Tekstual Tekstual Berhubung Nabok Ibu Tidak Nyadui Kalau Nabok Haram Nyadui Haram Terjebak Tekstual Tidak Kalau Diawara Sedikit Makna Haram Nabok Itu Menyakiti Saya ulang lagi Makna Haram Nabok Itu Maka Nyadui Juga Sama Ngidoni Juga Sama Ngember Nanti Utang Utang Sama Karena Itu Sakit Perempuan Utang Utang Itu Milih Cerdas Terjebak Suna Rasul Nya Mana Baru Saya Malah Nga Pengirian Tidikan Yang Tua Mok Falata Kullah Huma Uffin Jangan Katakan Huss Terus Jiancok Bapak Loh Kok Jiancok Kan Tidak Uffin Waras Tora Mok Tua Mok 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 Maka sebetulnya Nabi Sudah Nabi Ditanya Terus Kaedahnya Bikin mudah Bikin ceria Jangan bikin susah Bikin gembira Jangan bikin susah Mereka Kalau ngaji Seneng Goyan Perkaranya Sumpak Di rumah Rai-raimus Rai-sumpak Di sumpak Di ngaji Disumpak Bisa Kan Sumpak Double Stress Malah Sumpak Tidak Goyan Lali Utang Sejenak Mereka Nabi Jelas Berita Gembira Sumpak Kalau ngaji Rafa Allah Suarga Sumpak Berita Gembira Tenan Bora Sumpak Cocok Sumpak Tenan Aku Ikhlas Tenan Aku Aku Nenak Ngak Aku Ngaji Aku Mesti Suarga Asal Ikhlas Jadi Saya ulang Lagi Kiyas Itu Tidak Bisa Dendari Karena Yang Dialami Nabi Itu Hanya Jumlahnya Terbatas Lalu Sohabat Tau Ini Hukum Ini Ikut Partai Ini Partai Ini Tau Karena Al-Hikin Nazir Bin Nazir Wal Al-Bah Bil-Asbah Jadi cari Mirip-mirip Misalnya Gini Beri contoh Aku Sholat Allahu Akbar Kemudian Ada Setengah Upoh Bukan Sampai Satu Setidik Cilik Terus Kelek Itu Kecelok Makan Apa Kecelok Keuntal Cilik Kelek Kecelok Makan Atau Kecelok Keuntal Keuntal Maka potensi Tidak Batal Tinggi Tapi Tidak Upoh Sitok Tangan Bojupo Salat Terus Terus Keuntal Makan Jadi Akhirnya Kita Bedakan Mana Yang Amdan Mana Yang Sahwan Sehingga Yang Amdan Meskipun Kecil Hukumnya Makan Kalau Makan Berarti Membatalkan Sholat Tapi Ini Bab tamu Sholat Batal Dengan Makan Tapi Ini Bab tamu Tamu Kek Nomangan Tamu Kasih Makan Terus Buka Iu Posito Ini Di Bab Sholat Sudah Makan Namanya Faham Ini Bab Sholat Seng Darani Makan Batal Saup Puktu Saup 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 Sama-sama Istilahnya Makan Tapi Orang Akan Tahu Konteknya Makanya Dibutuhkan Kontekstualis Mukhtadol Hal Bukan Sedar Tekstual Sekarang Orang Malah Mau Didorong Supaya Terlalu Tekstual Ya Tidak Bisa Tapi Ngajak Goblok Bareng Lain Nurti Bita Mana Nabi Tafsir Jalalan Tafsir Nabi 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 Tafsir 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 Partai Zaman Nabi Apa Partai Tafsir Sujud 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 Maka Yang penting Itu Sujud Nabi Ketika Sujud Badu Sengisore Aliyah Sengisore Bokong Maka Sarat Saya Sujud Dari Ulama Ulama Bokong Kudus Andure Badu Oke Tapi Tentu Itu Contoh Kondisi Normal Misalnya Ada Sujud Tidak Tingkat Tetap Sah Sujud Ada 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 Sujud Bokong Ya Sudah Jangan Darurat Tidak Kondisi Norma Selalu Istisna Dalam Keadaan Darurat Makanya Ngetika Imam Guzali Masih Ingat Betul Sesuatu Yang umum Dalam Redaksi Syariat Pasti Ada Istisna Yang Ulama Itu Istisna Itu Pengecualian Misalnya Begini Saya Ngomong Gini Jawab 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 Haram Mutlak Apa Pengecualian Haram Mutlak Tapi tetap Meskipun Tidak Diungkapkan Ulama Semua ulama Ngendikan Haram Haram Besar Haram 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 Misalnya Berdasar Pegangan Itu Boca Kelintir Selokan Terus Bukbar Meskipun Tampak Istisna Orang Tahu Dalam Konteks Seperti Itu Pasti Istisna Faham Ya Maka Harus Kamu Selamatkan Ya Selamat Kok Boca Kalian Meskipun Takbirnya Haram Memegang Perempuan Haram Melihat Perempuan Ada Aturannya Mata ulama Kemudian Membuat Beberapa Pengecualian Haram Melihat Perempuan Kecuali Untuk Kesaksian Untuk Mulan Untuk Mergawe Untuk Mergawe Kalau Soleh Lah Nampil Haji Gilem Raghilem Pramugari Kan Apa Pramugari Mustofa Jenggoten Jenggoten Kepengen Melayu Tapi Gilem Raghilem Kan Seperti Pramugari Tapi Sekadar Mu'amal Saya Itu Orang Canam Menakal Tapi Mu'amal Ngopi Waduh Yang Mu'amal Ngopi Yang 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 Jakarta Kepengen Ngopi Semandek Kebetulan Bakul Hanyu Halal Mereka Niat Ngopi Kebetulan Bakul Hanyu Terus Bakul Hanyu Terus Pak Rani Itu Jadi Beda Kalau Aku Pengen Halal Aku Mereka Jakarta Tidak Pilih Terus Ngantuk Ngopi Kebetulan Bakul Lihayu Terus Ngopi Sekadar Mau Ngopi Sepuluh Minit Tetap Sepuluh Itu Insya Allah Halal Tapi Aku Bidik Sekian Titik Terus Kamu Menentukan Arah Ngopi Dimana Itu Mas Mu'amal Tetap Karena Tadi Jadi Meskipun Takbir Itu Umum Misalnya Gini Misalnya Ini Contoh Gampang Siapa Saja Yang Membunuh Orang Mu'min Maka Dia Masuk Neraka Selama Nelama Membunuh Orang Mu'min Redaksinya Lalu Ada Eksekutor Kisos Misalnya Ruhin Bunuh Mustafa Yang Amdan Kan Kena Hukum Kisos Kemudian Eksekutor Ini Bunuh Ruhin Ini Masuk Ayat Itu Tidak Tidak Karena Dia Bunuh Karena Tugas Padahal Ayatnya Tadi Siapa Membunuh Orang Mu'min Padahal Eksekutor Juga Bunuh Orang Tapi Tidak Bisa Masuk Itu Paham Ada Lagi Contohnya Kita Alat Ben Pinter Ya Ben Pinter Bapak Bapak Pinter Insya Allah Ditulis Pengheran Pinter Pengheran Gampangan Pengheran Rapartai Politik Husnudronan Gampang Jadi Bapak 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 Bukan Karena Allah Tidak Tahu Piro Yang Bapak 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 Misalnya Bapak Ralim Serbanan Produs Bapak Bapak Nangih Bawang Barat Katakan Antak Malah Ripot Terus Mereka Mak Bapak 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 Tampa Pamit Haram Haram Terus Yakin Saya Ada Buajir Gedi Terus Yang Menyelamat Itu Pohon Pisang Tanggamu Terus Haram Nggak Pamit Buk Bapak Bapak Bajir Bajir Sedang Mati Itu Wajib Ngetok Tam Pamit yang dua wajib ngeki izin, suatu saat kau nangkan tidak akan nurutifiki itu dulu izin, tapi hukum ini maksudnya ditertentukan dalam kondisi normal tidak kondisi normal, langsung kau ngetok wait, mau terus aku ngelangi, itu halal tanpa izin kecualinya ini butuh om sitok mumpung itu izin ngetok lima yang lima, dan yang dua aku wapok maka kemudian ulama menyusulkan kaedah dalam keadaan tertentu ini boleh nah artinya gini, tidak bisa sitik-sitik sunnah rasul karena yang pernah dilakukan nabi jumlahnya terbatas maka al-hikin nazir yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini makanya, nah kemudian ada halal yang kita tidak pernah tahu persisnya kayak kasus tadi orang jimak istrinya di Ramadan cara pikiran ini mamalik illatul hukmi adalah had kukhormati Ramadan biwiri uzrin syariyan maka makan sama, minum cara pikiran ini yang tidak kalau jimak, ya jimak saja jangan yang lain kita setuju pikiran pikirannya orang khanafi khilah saja khilah itu khanafi itu khanafi khanafi apa khanafi? khanafi apa khanafi? khanafi tidak khanafi? khanafi bulan balik ini khanafi ini khanafi kalau orang khanafi ini saya tidak lupas banget saya muka langsung khanafi kena sanksi berat khanafi khanafi karena ruksohnya sarak hanya untuk toat jadi tidak niat untuk udang dutan tidak untuk ruksoh wah, lepas banget cara begini wah, suan khanafi karena suan khanafi kan ibadah nah, ketika saya niat suan saya harus mengsafir safir saya harus menggiwangan ngopi itu khanafi tapi tidak saya ingin mengerti 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 disonya saya ingin mengerti katanya protes dan saya ingin mengerti semua jangan lupa jadi kalau di tempat saya ingin mengerti kan sebetulnya sariah itu gampang saya ingin mengerti sampai membayakan fisik, gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkanaminkum mariton awal-awal, safar dengan vonis medis, bahwa kalau kamu gak makan binsan misalnya cukup, sudah boleh membuka paham ya syariat itu luas makanya saya ulang-ulang lagi umumat syar'i, maksud sotun bimana kolahu ulama uddin, meskipun nasi itu umum ulama tahu catatan-catatannya aturan-aturan jelas ya jadi saya mohon sekali, makanya anak hitam namanya Al-Asbah jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman berarti Nabi di sentral dakwah kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal ya kamu jangan harus Yaman misalnya disini bisa Asragen, Boyolali Jogja, Rembang, apa saja tidak harus Yaman, jadi ngambil sunahnya bukan Yaman, aku misalnya di Indonesia kirim utusan yang Yaman ya kalah alim, lho, lho, lho karena saya itu Markhafid, orang alim-alim apa yang mau kirim utusan jadi, ini Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan ke Yaman tidak mungkin, karena Yaman itu malah gudangnya ulama saya Abdul Al-Haddad, orang Yaman saya itu Markhafid, orang, apa yang mau dakwahe kiai pesolatan apa yang mau ulang perimbun kalau menurut sunnah rasul, zaman itu tugasnya ini sembrono masti Yaman zaman itu maknanya saya itu daerah tertinggal zaman Nabi, saya itu dari pusat Islam jadi saya Yaman itu diganti kaya moro dawah daerah tertinggal orang kok Yaman saya itu jadi Al-Hikin Nadir kalau Nabi dikandani pengeran ini lho, ada di Nabi tapi ada delegasi di beberapa day niru peristiwa Nabi Isa itu jadi wadriblahum madalan ashabal paham ya? paham ya, pokoknya asinan sampai paham seneng aku di murid pinter-pinter mau ni paham nyenang nao guru itu ibadah tapi nak kira apa mau ni paham, bodohnya aku doso jadi ganjaran isi tak, nyenang nao guru dosa isi tak, bodohnya tapi tetap berarti ganjaran itu ditulis sepuluh elek ditulis sitok berarti berarti songo ya kan Al-Hasanah itu bi-asri amsalihah berarti wiroh sepuluh bodohnya ditulis sitok berarti cek wiroh songo cek badi lah cek badi ini itu khadis loh mungkin oleh bantah ya, pokoknya manja'a bilhasanati falahu asyru'am dali wa manja'a bisaya di falayudizah ilah misalkan itu koran ngotan hadisnya jelas nah, apa ditulis sepuluh sepuluh minimal kan nak tepakan namalam apik banget ilah dilipatkan 700 sampai ilah kasih mohon terus a'at takhitu anoto ngalap sopuk insun bilham jatani kita ngam lor minhum matakot dam maksudnya isotasil isotak fi ang dartahum ang dartahum bawa te a'at takhitu istighfam istighfam bima'ana nafi kan ma'ana nafi min dunih sangking liyana allah e'udhuri tegas liyana allah aku ngalap alihatan mosok aku itu mok kongkon ngangkat alihatan yang pengiran asnaman tegas yang peropengiran yang iyurit nilam ngeresak nengson sapa'ar rohman Allah seng rohman bidur klam bahaya latuh ni mong koranya mugeno aning seng 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 asnab masa disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat papa karena memang enggak bisa papa papa podo-podo nyembah yang bisa melakukan apa saya yaitu namun Allah s.w.t alat ikan sa'am tumuh akang nyongkosiro kbh yang alihah yang manfaat padahal tidak manfaat sama sekali berhala berhala wala yung sifat alihah di sifat alihah ini saat temen yung yung nalik nyembah berhala ini abad itu nyembah yung kira yang kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat ini 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 bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya jadi kebenaran harus dimaklumatkan karena ketika habib an nadjar sudah benar saya iman kepada Allah Allah adalah yang Tuhan hakiki dengarkan ini karena semua kebenaran harus disampaikan jadi tidak boleh kebenaran dirasakan diri makanya kalau tidak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu sampai tinggal menerima tidak paham paham ya Alhamdulillah 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 ini 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 satu meniru Bahwa kebenaran harus disampaikan Meskipun di depan orang yang kadang belum menerima Nah ini kaum ini kan belum menerima Iya betul, toh tetap disampaikan Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan Meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima Cuma gak apa-apa, keputusan apapun Pasti ada kelompok yang tidak menerima Itu bisa biasa Ada yang menerima, ada yang tidak Biasa Ada yang bodoh, yang pintar Yang anggap pintar, yang benar, yang bodoh Kayak gampang kan untuk aku tidak tahu hanya bisa mengejutkan repot, repot di dunia pengeran, mikir ridhani menunggu pusing mikir ridhani ini, pengirhan waridhaka matlubi, waridhaka matlubi soalnya melalui dunia ulama-ulama disayalakal hamdida rodita walakal hamdu bakdar, ridha walakal hamdu hatta, tarda ini diulak-walik kisah mimawan maknanya ya Allah, kula suon jengan ridha tengkulah, segala puji bagi engkau, hatta, tarda, sampai jengan ridha tengkulah walakal hamdu bakdar, ridha walakal hamdu hatta, tarda makanya dawi sidina umar dawi ulama-ulama wong singkepe nuramati suul khatimah kon moca, nabwa tiap pagi nabwa rodi tulbillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabi yaun warasullah jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian, ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan, kalau yang jadi Tuhan tidak selain engkau, wah kacau sehingga orang itu terbiasa ridha oleh Allah untuk rezeki ini, ya senang ditekdir sujud, ya senang, sehingga kita ketika sujud itu luar biasa karena itu kenangan terbaik kita di akhirat rumah yang sama, kenangan terbaik di akhirat jadi pengamat tapi disoteng akhirat, dia ngomong terus saya takut di pengirahan, kenapa ini dunia ngomong terus, padahal dunia ngatur aku, tidak bisa menjawab saya nak disoteng pengirahan, zaman ini dunia sujud wah keren, wah keren kenapa sujud? orang-orang pengirahan takong maka kenangan terbaik kita di dunia adalah sujud, makanya Rasulullah kalau muci sujud sampai ngentikan pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan se'i karena itu identitas kita, status kita sujud adalah identitas kita, status kita makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? sujud ya sudah itu saja, yang lain-lain itu variasi bahkan kita cari makan supaya kuat sujud gue leh koncong ngaji, semakin yang sujud sama Allah banyak melahne sujud ma'at sa'cijin kita cari komunitas yang sama-sama sujud ini saat temen yang sujud aman itu iman yang sujud itu berhubungan pengirahan sirokabe pas ma'u mau kau ngurungakna sirokabe ini yang sujud ya itu ma'u sehingga ngurungakna sirokabe kau lagi yang puncak yang sujud zaman itu faro jamuhu mau kau podongan temi watu soponga keku yang habib an-najar famata mau kau kapundut sopoh habib an-najar ilah dindawana lahumar yang habib an-najar indah mau tinalikannya kapundut ya habib pas kapundut malah sama Allah didawi utkulil jannah utkul melebuah siro al-jannah ta'ing suarga naktengini yasinan langsung pilad khulil jannah wakilalan didawana pengenidakula manjing sopoh habib an-najar yang jannah khayan yang zaman urib jadi zaman sugeng langsung dilibuk suarga ini keistimewaan jadi tidak ada proses mati langsung apa dimasukkan apa suarga tapi kila kila itu tidak valid yang valid ya kila lalu indah mau mautih tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga kalau da'u sopoh habib an-najar ketika sudah meninggal dan beliau masuk suarga itu berharap mesti ini kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini dan mereka tidak lagi kafir intinya apa orang sholah itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih bah habib an-najar masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran sampai ijek ngentikan ya la'i ta'u kaum ya'alam itu kayak apa sekarang gak banyak da'i jek urib poduripis putus hasa gak kena jekandani biye ra'onong ini ku zaman yang soleh-soleh disik ra'onong dakwah itu tampak akhir tampak putus hasa habib an-najar wiskapudet itu ijek berharap ya'ala'i ta'u mi ya'alamun bima khafarali rabbi wajahlani minal mukram maksudnya yang ini kaumku kudunir bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga kemudian mereka menjadi iman ini berharap itu tidak ada selesai selesainya lewi ditiru kancik nabi ketika abu jahal kafir berharap kalaupun abu jahal kafir ya'awas berharap anak putu abu lahab kalaupun kafir berharap anak putu akhirnya Allah nyembah dani abu jahal punya anak ikrimah akhirnya islam abu lahab dan anak daruh akhirnya masuk islam anak-anak mereka tidak berhenti berharap orang jahwa orang jahwa orang bapak orang anak orang anak orang putu karena kebaikan tidak boleh berhenti misalnya Indonesia ini kurang baik sekarang anak kita lebih baik anak cucu kita lebih baik orang malah Indonesia bukan bubar bubar malah bingung kalau santri aku saja berharap sampai ralim mungkin anaknya tambah putus oh bapak ralim anaknya yusoh anaknya sampai ralim lu katakan ayo yang menduk yang mengapalkan koran bapaknya sama rapal anaknya sudah rapal koran bapaknya tetap padahal sama rapal anaknya sudah hafiz yang sekarang jadi dosen di UGM banyak bapaknya sekolah SD anaknya jadi dosen lebih baik apa enggak yang sekarang numpah alpat bapaknya bisa tapi bisa 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 mungkin mungkin bisa paham pokoknya jangan berhenti berharap keren itu habib anadjar mati melebus warga berharap ya alam ini jenis alhikin nadir kita ngambil pelajaran ini bahwa orang sholat tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya kebaikan kaum kaum paham 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 ya itu apa kan rati itu berharap 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 ring so berharap berharap kaum ku ngerti berharap penyepuranan apa wajah alalan gawin so wajah minal mukromin sang dihormati assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh